hai 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 berarti yang lindung juga ini tuh Hai uh 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 pecah Yes. ini asap keluar dari kubalava sisi tengah ya tempat menghitam ini dan ini ada luncuran lagi sisi barat selamat menikmati 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 apa yang terjadi ya mudah-mudahan stabil itu ya ya ini nggak tahu berapa meter kubik nih yang jelas besar ini ya ya sudah sebenarnya sudah hanya kan ini pemantuan hanya menggunakan peralatan kan enggak boleh didaki masih berbahaya ini dua tahun kan enggak dilarang ada pendakian dolar dua tahun ini karena memang aktivitasnya naik ya setiap hari bukan setiap hari setiap saat ada guguran ini hanya selang beberapa menit ada guguran-guguran nah seperti ini ada guguran ya ini kan ada guguran baru saja ini masih kelihatan asap dan jelas ini bisa kita lihat ini asap sulfataranya akan tampaknya warna-warnanya menghitam ini ya ini asap sulfataranya keluar itu lebih dekat lagi nah itu sapsulfataranya dan puncaknya ini juga kubah lavanya ini Wow warna juga menghitam juga artinya kan masih masih ada supply dari dalamnya makanya statusnya ini masih siaga atau level 3 masih status level 3 artinya masih sangat berbahaya ya tidak boleh ada aktivitas di puncak sana Hai pendakian juga sudah dilarang sejak dua tahun yang lalu ya radius bahayanya lima kilometer ya lima kilometer karena Hai luncuran guguran atau awan panas guguran ini paling jauh rekodnya baru tiga kilo ya tiga setengah kilometer ya pernah ke Tenggara ke arah Cangkeringan itu dan juga pernah ke arah Boyong nah nih nih yang dulu pernah Januari di sini ini sampai sini nih ya ya itu waktu Januari 2021 ya ini dulu sampai sini nih tiga setengah kilometer ya jadi itu rekor luncuran terjauh tiga setengah kilometer secara aman lima kilometer ya ini ada kuburan ini bisa kita lihat ya Nah ini kita ngikuti batu yang luncor Mas ini batu-batunya ini sudah sampai bawah ini ya itu kencang kita kali itu Nah itu ya ini batu-batunya itu tuh mas tuh 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 gede ya itu sampai bawah Nah tuh masih masih itu melompat lho masuk jurang hampir disitu ya saat ini saya pindah di tebing sungai Boyong ya dan merapinya masih terlihat jelas ya itu ada luncurannya ada dua aliran ini ya itu ya itu ya itu ya itu kita akan lihat juga material yang mengalir yang terbawa banjir lahar hujan ternyata cukup banyak inilah tumbukan material eropsi merapi yang terbawa banjir lahar hujan di sungai boyong cukup banyak sekali dulu penambangannya di sekitar sini karena saat ini banyak sekali aliran yang yang terbawa ini ya material yang terbawa aliran ini sehingga saat ini penambangannya ada di sisi selatan terjadi penambahan material eropsi yang terbawa banjir ini ya ini kondisi kali boyong terkini hari selasa ya selasa pagi 16 November 2021 saya ketemu dengan siapa ini ya mas ade mas ade ya nah setelah lihat langsung merapi ini gimana ini keren sih view nya keren ya view nya ya ini berapa kali ke lokasi ini baru pertama ini mbaknya gimana mbak baru pertama kali dan hari ini cuaca cerah ya mbak ya alhamdulillah cerah sangat cerah ya ini dari mana asalnya mas ade dari mana dari lampung dari lampung mbak ya sama dari lampung ya oh sengaja memang ke lereng merapi ini ya pengen lihat merapi penasaran dan itu mbak itu ada namanya ada guguran mbak ya dan kita bisa dilihat disini merapi sangat indah karena ada dua bukit ya ada bukit pelawangan dan turgo dan ini ada saat ini ada luncuran ini ya nah ini ada luncuran guguran itu masih terlihat asapnya ini ya masih dari sisi Gopalava sisi Baradaya nah inilah guguran-guguran yang terus meluncur dari Gopalava sisi Baradaya yang terus meluncur Terima kasih. Terima kasih.